Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, tapi yang belum boleh di subscribe ya dan juga aktifkan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Jaringan adalah sekumpulan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Sekumpulan apa? Sekumpulan sel. Jadi artinya setiap dari jaringan itu mempunyai fungsi yang berbeda. Jaringan ini nanti akan menyusun tubuh suatu tumbuhan maupun tubuh hewan. Jadi kita akan bahas satu persatu bahwa apa saja yang termasuk dalam jaringan penyusun tubuh tumbuhan dan juga tubuh hewan. Nah, yang pertama adalah jaringan tumbuhan. Nah, berdasarkan kemampuan untuk sel membelah, jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Apa perbedaannya? Kalau jaringan meristem itu adalah kumpulan dari sel yang aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Kemudian, jaringan permanen itu adalah jaringan yang sudah tidak aktif lagi membelah. Jadi kebalikan dari si jaringan meristem. Nah, itulah dia jaringan perbedaan dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, kemudian kita juga akan bahas di sini bahwa jaringan permanen yang sudah tidak aktif membelah itu lagi berdasarkan struktur dan fungsinya dapat juga dibedakan menjadi empat. Yaitu apa saja? Jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, kita akan bahas masing-masing dari jaringan tersebut ya. Ya, yang pertama adalah jaringan pelindung. Apa sih itu jaringan pelindung? Nah, jaringan pelindung ini merupakan epidermis, yaitu jaringan yang paling luar dari tubuh tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari jaringan epidermis ini adalah untuk menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan juga daun. Ya, kemudian karena berfungsi sebagai menutupi maka dia disebut jaringan pelindung, yaitu melindungi jaringan yang ada di dalamnya dan tempat pertukaran zat seperti itu. Yang kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini disebut sebagai jaringan parenkim. Nah, parenkim itu disebut juga jaringan dasar kenapa? Karena menjadi penopang jaringan lain. Ya, jadi tempat melekatnya jaringan lain. Nah, jadi fungsinya itu adalah ya seperti yang sudah saya bilang tadi, itu sangat beragam. Misalnya pada daun, itu parenkim daun itu membentuk mesofil daun. Misalnya ya, kemudian jaringan dasar ini juga berfungsi sebagai proses fotosintesis, yaitu yang terdapat pada daun. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau pada akar jaringan parenkim ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, itu dia jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga adalah jaringan penguat ataupun penyokong. Nah, jadi kalau jaringan penguat ataupun penyokong ini terdiri atas sklerenkim dan kolenkim. Apa saja perbedaannya? Kalau sklerenkim adalah jaringan penguat yang bersifat permanen. Contohnya apa? Contohnya itu terdapat pada tempurung kelapa. Artinya, ketika disebut sebagai jaringan penguat ataupun permanen, itu artinya salah-salahnya itu tidak aktif membelah lagi. Jadi, dindingnya itu keras seperti itu. Nah, sedangkan kalau kolenkim, itu adalah jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan. Nah, contohnya apa saja nih? Ini terdapat pada organ tumbuhan. Misalnya dalam daun, jaringan kolenkimnya itu terdapat pada tepi helayan daun. Misalnya pada tangkai ataupun mau tulang daun. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Nah, kalau jaringan pengangkut, jaringan ini tersusun dari pembuluh. Pembuluhnya apa saja? Yaitu pembuluhnya adalah silem dan phloem. Nah, perbedaan silem dan phloem apa? Kalau silem itu adalah mengangkut air, usur hara dari dalam tanah. Oke, yaitu nanti akan diteruskan ke daun. Kemudian kalau phloem itu adalah sel-sel yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, silem dan phloem ini saling bekerja sama ya. Oke, itu dia tentang jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas jaringan hewan. Jaringan hewan berdasarkan fungsinya, ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan penyokong. Apa sih perbedaan dari jaringan-jaringan tersebut? Yuk, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitelium ini merupakan jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar tubuh dari suatu makhluk hidup ataupun hewan. Fungsinya adalah sebagai pelindung. Pelindung apa? Pelindung organ tubuh. Contohnya itu, selan dari melindungi organ tubuh juga sebagai penerima rangsangan dan pelapisan saluran keranjar. Oke, itu dia jaringan epitel. Nah, sedangkan kalau jaringan otot, fungsinya itu adalah sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Otot ini merupakan alat gerak aktif ya. Di mana otot ini dibedakan menjadi tiga, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Oke, kemudian ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini tersusun dari selatan syaraf ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi jaringan syaraf ini adalah menerima dan mengirimkan impuls ataupun rangsangan. Oke, dan yang terakhir ada jaringan penyokong. Apa sih fungsi dari jaringan penyokong ini? Jaringan penyokong berfungsi untuk menopang tubuh. Artinya, menyokong gitu ya, berarti itu penopang. Yang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan ikat, jaringan darah, maupun jaringan limfa. Nah, mari kita bahas satu-satu fungsinya. Kalau jaringan ikat, itu berfungsi untuk mengikat jaringan lain. Contohnya itu adalah tulang dan ligamen. Itu kan menghubungkan antara tulang ya, tulang dengan tulang seperti itu. Nah, kemudian ada jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini kan tersusun dari sasar tulang rawan. Contohnya apa saja, itu terdapat pada jaringan tubuh yang lemah, seperti daun telinga, tulang hidung gitu ya, tulang keras pada persendian, seperti itu. Kemudian ada jaringan tulang keras. Nah, namanya juga keras gitu ya, berarti yang bersifat keras dan kaku. Misalnya pada apa? Tulang lengan, tulang dadah, betis, tulang belakang, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan jaringan darah, jaringan darah ini terdiri atas plasma dan butiran darah. Nah, jadi butiran darah itu terdiri atas sel darah merah, disebut dengan eritrosid, sel darah putih disebut dengan leukosid, dan keping-keping darah disebut sebagai trombosid. Fungsi dari jaringan darah ini apa? Untuk mengangkut oksigen, CO2, sari makanan, dan zat sisa dan hormon di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah jaringan limfa, yaitu berupa cairan yang beredar pada pembuluh limfa. Fungsinya apa? Fungsi jaringan limfa ini adalah untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Oke, demikian yang bisa kakak jelaskan tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.